assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu dengan saya dasyandi channel masak memasak masak simple sederhana dan mudah untuk dipraktekan ya teman-teman masak irit super irit agar cepat juga kalau enggak suki ya selalu berusaha dan bekerja ya teman-teman kalau sudah sudah jangan sombong dan jangan menghina dan seperti inilah pekerjaanku ya teman-teman pekerjaanku setiap harinya gosok menggosok cuci mencuci semprot menyemprot dan bungkus membungkus teman-teman ini semprot menyemprotnya kita nikmati pekerjaan kita jangan malu jangan gengsi yang penting pekerjaan kita adalah pekerjaan yang halal dan setelah selesai ini saya akan pergi ke dapur untuk memasak dan kita akan lihat seperti apa dapurnya seperti apa bahan-bahan yang saya perlukan dan sebelumnya jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan saya harus menyelesaikan pekerjaan ini ya teman-teman jangan lupa like komen serta subscribe-nya ya teman-teman mari kita lihat dan mari kita pergi ke dapur dan ini adalah dapur tempat aku memasak ya teman-teman ting cerendel ting plewer seperti ini ya teman-teman jangan dibully jangan dihina ya teman-teman karena di belakang digunakan untuk menjemur dan disini digunakan untuk memasak ya teman-teman dan ini ada lomporku ini lomporku dan hari ini saya akan membuat nasi goreng ya teman-teman sesuai dengan bahan yang ada aja ya teman-teman nih saya mempunyai sedik nasi sepiring nasi kemudian ini ada sedikit ayam sedikit udang sedikit portal ya teman-teman sedikit ini kacang polong atau apa ini kacang kapri dan ini sedikit daun bawang semuanya serba sedikit ya teman-teman sedikit sedikit kemudian ini ada telur telur orang lain telur dadar ya teman-teman dan bumbu yang saya perlukan adalah dan ini adalah bumbu yang dihaluskan ya teman-teman ini bumbu yang dihaluskan ada bawang merah bawang putih ada cabai merah cabai hijau garam garam ya sedikit penyedap nanti aku memakai buluban ya nggak papa bulubannya tinggal segini ya teman-teman nggak papa nanti kita pelopat aja dan ini ini adalah tadi saya minta ini minta ibu londri ini kecap ini soh mali ini saus lada hitam kalau nggak salah ini sedikit sedikit dan ini ada saus sedikit juga ya teman-teman saus lada hitam haluskan kita haluskan bumbu-bumbunya ya teman-teman kita haluskan terlebih dahulu kita bawa aja haluskan terlebih dahulu kemudian saya akan panaskan wajan dan ini saya beli margarin ya teman-teman di margarin secukupnya ya teman-teman secukupnya margarin secukupnya kita masukkan bumbunya ya teman-teman bumbunya ya sebagai lupan kemudian saya berada di margarin secukupnya ya teman-teman aku kini kini? siapa? jadi ganasih ya kini? ya teman-teman saya tunggu 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 Hai nanti-nanti kita habis-habis nasi goreng campur-campur nasi goreng apa ini teman-teman nasi goreng udang apa terserah mau nasi goreng upaya teman-teman terserah mau kasih nama nasi goreng apa ini pokoknya ini nasi goreng campur-campur nasi goreng adang, nasi goreng ayam selain namanya apa ya teman-teman nasi goreng campur-campur juga bisa kita aduk-aduk ya kita tunggu kita tambahkan sedikit garam kita jauhkan sedikit garam aduk-aduk dan masukkan wortel pacang pati daun bawang kita tambahkan saus lada hitam sedikit saja cukupnya kita tambahkan saus lada hitam sedikit sedikit kecap sedikit aja sedikit saos sedikit aja teman-teman setelah seperti ini kita masukkan nasi kita asur-asur aduk-aduk setelah seperti ini kita masukkan nasi kita asur-asur dan ini hasilnya teman-teman nasi goreng campur-campur ini ada ayam ada udang atau ada wortel ada telur nasi goreng campur-campur ya teman-teman nasi goreng lada hitam juga bisa ini dia nasi goreng campur-campurnya mungkin kita garnish ya teman-teman sini aja ya kita garnish kasih telah ini dia nasi goreng campur-campur nasi goreng ayam udang telur oke teman-teman ini adalah nasi goreng buatan nasi goreng campur-campur ya teman-teman ada ayam ada udang yang ada telur seperti ini hasilnya kita coba ya teman-teman enak sekali oke teman-teman ini hasilnya ya seperti ini ya seperti ini hasilnya yang teman-teman semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian dan selamat mencoba dan sampai ketemu lagi di videoku yang akan datang dari dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh